Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa la hawla wa la quwada illa billahi a'illazim amma ba'du para pemirsa para pemirsa yang budiman Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan pengajian rutin kita yaitu pengajian kitab tafsir surah yasin hamami semoga apa yang kita lakukan setiap harinya berupa kajian yasin seperti ini mendapatkan ridu dari Allah subhanahu wa ta'ala tak terasa Alhamdulillah kita sudah di hari keempat bulan Ramadan bagaimana para pemirsa yang budiman kabar anda semuanya tentu insya Allah masih baik-baik saja semoga kita semantiasa oleh Allah dilimpahkan rizki yang barokah dilimpahkan kesehatan dan dilimpahkan berkah-berkahnya Allah ibarokati syahir Ramadan sehingga kita dimudahkan Allah dalam melaksanakan semua ibadah di bulan Ramadan dan kita dimudahkan semua aktivitasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin untuk menyikat waktu mari kita langsung saja segera memulai pengajian di siang hari ini dengan kawasul bil-fatihah terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wassalam ala alihi wa ashabihi wa zurriyati al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِتَّبْعَ الذِّكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَا بِالْغَيْدَ فَبَشْيَرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجَرٍ كَرِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا dan kami jadikan dan kami jadikan dari arah depan mereka dan kami jadikan penghalang dari arah depan mereka وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا dan kami jadikan penghalang dari arah belakang mereka فَأُشَيْنَاهُمْ kemudian kami menutupi mereka فَأُمْ لَا يُبَسِرُونَ kemudian mereka tidak bisa melihat نُزِلَتْ هَذِلْ أَيَاتُ ayat ini diturunkan في روائة menurut satu riwayat في حَقِ أَبِيْ جَهْلٍ وَصَحِبِ مِمْ بَنِمْ حَزُّمِنْ tentang 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 kejadian yang dialami oleh Abi Jahal dan sahabatnya dari Bani Mahzum وَذَلِكَ ada pun kejadian tersebut adalah أَنَّ أَبَا جَهْلٍ حَلَفَةً bahwasannya Abu Jahal bersumpah لَاِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُسَلِّي seandainya aku melihat Muhammad sedang melaksanakan solat لَأَرَوْبَخَنَّ رَأْسَوْبِ الْحَجَرِي maka aku akan menghancurkan kepalanya dengan menggunakan batu فَأَتَاهُ وَهُوَ يُسَلِّي maka kemudian Abu Jahal mendatangi Rasulullah dan pada saat itu Rasulullah sedang solat فَلَمَّا رَفَعَ الْحَجَرُ kemudian ketika Abu Jahal mengangkat batu yang dibawanya شَلَّتْ يَدُهُ إِلَا أُنُقِهِ maka tangannya menjadi kaku hingga lehernya وَلَسُقُوَ الْحَجَرُ بِيَتِهِ dan batu itu menempel dan batu itu menempel atau merekat ke tangannya فَلَمَّا عَدَا إِلَا أُصْحَابِهِ dan ketika Abu Jahal kembali ke para sahabatnya وَأَخْبَرُهُمْ وَأَخْبَرُهُمْ بِمَا رَعَ dan memberikan kabar kepada para sahabatnya tentang apa yang telah dilihat oleh Abu Jahal سَقَوْبَوَ الْحَجَرُ maka seketika itu pula batu tersebut jatuh وَأَخَوْلَ رَجُلٌ مِمْ بَنِي مَحْزُومِ kemudian berkata seorang laki-laki dari Bani Mahzum أَنَا أَقَلْتُلُهُ بِهَذَا الْحَجَرِ saya akan membunuhnya saya akan membunuh Muhammad dengan batu ini فَأَتَاهُ وَهُوَ يُسَلِّ maka laki-laki itu mendatangi Rasulullah dan pada saat itu Rasulullah sedang sholat فَأَرَوْذَ أَيَّرْمِيَهُ بِالْحَجَرِ kemudian laki-laki itu ingin melempar Rasulullah dengan batu فَأَمَ اللَّهُ تَعَالَ بَسَرُهُ kemudian Allah membutakan penglihatan si laki-laki tersebut فَأَجَعَالَ يَسْمَعُوا سَوْتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ kemudian dia atau laki-laki tersebut segera mendengarkan suaranya Rasulullah s.a.w wala yarohu tapi dia tidak bisa melihat Rasulullah فَأَرَجَعَلَ أَصْحَابِهِ kemudian dia kembali ke teman-temannya فَأَلَمْ يَرَهُمْ kemudian dia tidak bisa melihat teman-temannya حَتَنَدُّهُ hingga teman-temannya memanggil dia فَأَقَالُ kemudian teman-temannya berkata مَا سُنَعْتَ apa yang sudah engkau perbuat فَأَلَا laki-laki itu berkata atau menjawab مَا رُأَيْتُهُ saya tidak bisa melihat Muhammad وَلَكِنْ سَمِعَتُهُ سَوْتَهُ akan tetapi saya bisa mendengarkan suaranya وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ dan antara diriku dan dirinya terhalang oleh sesuatu كَهَيْئَتِلْ كَهَيْئَتِلْ عَجَلِ يَعْفَهُ بِذَا نَبِهِ seperti keadaannya seekor anak sapi yang sedang yang sedang menggerak-gerakkan ekornya وَلَوْ دَنَوْتُ مِنْهُ لَأَكَلَنِي seandainya aku mendekat kepada anak sapi tersebut maka niscaya anak sapi itu akan memakanku وَبَعَدَ ذَلِكَ dan setelah kejadian tersebut كُلَّمَا أَرَوْدَ أَبُوْ جَهْلٍ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ سُلَاتُ وَسَّلَامُ setiap kali Abu Jahal menginginkan untuk mengganggu atau membunuh Rasulullah Muhammad عَلَيْهِ سُلَاتُ وَسَّلَامُ لَا يَقْدِرُ أَيَّرَوْهُ maka Abu Jahal tidak mampu untuk melihat Rasulullah وَفِيْ رِوَيَاتٍ jadi ayat ini ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْنِهِ هِمْ سَدَّوْ وَمِنُ خَلْفِهِمْ سَدَّوْ فَأَوْشَيْنَوْ فَأَوْمْ لَيُبْسِرُونَ ini asbabun nuzul atau sebab diturunkannya adalah terkait dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Jahal dan sahabatnya dari Bani Mahzum dimana pada saat itu Abu Jahal bersumpah bahwasannya kalau dia melihat Rasulullah sedang melaksanakan sholat maka dia bersumpah untuk menghancurkan kepala Rasulullah dengan batu dan benar saja ketika Rasulullah sedang sholat dan Abu Jahal pada saat itu melihat Rasulullah sholat maka dia melaksanakan niatnya yaitu menghancurkan kepala Rasulullah ingin menghancurkan kepala Rasulullah dengan batu namun ketika batu itu sudah diangkat oleh dirinya tiba-tiba tangannya menjadi kaku hingga lehernya dan batu tersebut merekat tidak bisa dicopot lagi merekat pada tangannya dan ketika Abu Jahal sudah kembali ke teman-temannya dia berkata atau dia menceritakan semuanya kejadian tersebut kepada teman-temannya jatuhlah batu tersebut kemudian seorang laki-laki dari Bani Mahzum melanjutkan niat untuk membunuh Rasulullah dengan menggunakan batu yang jatuh dari tangannya Abu Jahal tersebut dia bersumpah untuk membunuh Rasulullah juga dan ketika dia ingin melaksanakan niatnya untuk melempar Rasulullah dengan batu Allah membikin matanya menjadi buta dia tidak bisa melihat apapun dia hanya bisa mendengarkan suara Rasulullah dan kejadian itu pun diciptakan kepada para sahabat-sahabatnya dan semenjak kejadian itu Abu Jahal setiap kali punya rencana jahat untuk mengganggu Rasulullah untuk membunuh Rasulullah untuk mencelakai Rasulullah dia tidak pernah bisa melihat Rasulullah jadi ya ayat ini bisa dijadikan sebagai doa oleh kita apabila kita sedang terancam bahaya nyawa kita mungkin kita bisa mengamalkan dengan mengamalkan baca Quran yaitu membaca khusus membaca yasin terlebih ayat ini agar kita oleh Allah diberikan keselamatan dari segala marah bahaya dan di dalam satu riwayat ayat ini diturunkan karena terkait dengan satu suku dari kafir Quresh kejadian tersebut kita akan kita akan tangkap Muhammad bersama sahabat-sahabatnya dan kita bawa Muhammad dan sahabatnya ke gunung Abu Qubash kemudian kita bunuh Muhammad bersama kawan-kawannya bersama para sahabatnya wamanlah dan barang siapa yang mengingkari agamanya kita lepaskan kita lepaskan tapi kalau mereka ridho ridho kalau mereka ridho dengan agamanya Muhammad alias memeluk agamanya Muhammad maka kita bunuh semuanya dan setelah musyawarah ini orang-orang kafir Quresh bersepakat dan mereka mendatangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya maka Allah kemudian menjadikan penghalang di depan mereka dan dari arah beragang mereka juga dijadikan penghalang mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan di dalam satu riwayat ayat ini diturunkan terkait dengan kejadian yang dialami orang-orang musyrik kejadian tersebut adalah pada saat itu orang-orang musyrik berkumpul di dalam satu majlis kemudian mengatakan sesuatu tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW berkata baca surah surah Yasin hingga sampai pada ayat dan setelah itu Rasulullah SAW mengambil segenggam Rasulullah SAW mengambil segenggam debu kemudian Rasulullah SAW melempar debu tersebut ke wajah-wajah orang-orang musyrik tersebut dan janggut mereka kemudian Rasulullah SAW pergi dari dari perkumpulan orang-orang musyrik tersebut dan mereka tidak bisa melihat keberdian Rasulullah kemudian mereka membersihkan debu dari wajah dan janggut mereka dan mereka berkata demi Allah kami tidak bisa melihat Muhammad dan kami tidak bisa mendengarkan suaranya Muhammad jadi para pemirsa yang budiman jelas sudah disini setidaknya ada tiga versi riwayat terkait dengan asbabun nuzul dari ayat wajah namimbaini aindi imsadda wamin khalf imsadda fa'awshayna fa'umla yubasirun riwayat pertama tentang niat Abu Bakar riwayat pertama tentang asbabun nuzulnya adalah tentang riwayat Abu Bakar yang ingin memiliki niat jahat sama Rasulullah yang ingin membunuh Rasulullah sama sahabatnya kemudian riwayat yang kedua ini adalah riwayat tentang salah satu suku jadi ayat ini diturunkan oleh Allah terkait dengan salah satu suku dari kaum kafir Quresh yang memiliki niat jahat untuk mencelakai Rasulullah mereka bersepakat untuk 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 menangkap Rasulullah dan para sahabatnya kemudian membawa ke gunung Jabal ke gunung Jabal Kubej kemudian Rasulullah inginnya oleh mereka dibunuh disana bersama para sahabatnya tapi yang terjadi yang terjadi adalah yang terjadi adalah Allah kemudian Allah kemudian menyelamatkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan cara Allah membuat penghalang penghalang di depan mereka dan dari arah belakang mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya dan riwayat yang terakhir terkait dengan orang-orang musyrik yang juga punya niatan yang tidak baik kepada Rasulullah kemudian Rasulullah mendengar bahwa Rasulullah akan dicelakai lantas Rasulullah berdiri di samping mereka membacakan ayat ini yaitu lantas Rasulullah mengambil segegam debu dan Allah dan Rasulullah lempar ke arah muka mereka seketika itu juga mereka tidak bisa melihat keberadaan Rasulullah jadi mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari keterangan tafsir Yasin khususnya pada tafsir ayat apabila kita sedang mengalami bahaya kita sedang terancam kita sedang ingin didulimi oleh seseorang kita mungkin bisa mengamalkan apa yang sudah dilakukan Rasulullah yaitu kita memperbanyak surah Yasin terlebih kita membaca ayat ini pada saat kejadian tersebut insyaallah kita akan diberikan keselamatan oleh Allah dari segala marabai dan ancaman yang sedang kita hadapi demikian pemirsa yang budiman pengajian yang bisa kita kaji di siang hari ini semoga ada kurun dan manfaatnya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih